Jaksa penuntut umum akan membacakan tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasih hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Putri Candrawati. Jaksa penuntut umum akan membacakan tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasih hukum dalam perkara atas nama terdakwa Putri Candrawati. Nomor Register Perkara PDM 246-DKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan Majelis Hakim Yang Mulia, Saudara Penasih Hukum dan Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kerat Tuhan Yang Maha Asa atas karunia, taufik, idayah, dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruangan persidangan ini. Di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasih hukum terdakwa Putri Candrawati. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasih hukum terdakwa Putri Candrawati, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setelus-setelusnya kepada Majelis Hakim yang menyijangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh. Di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Putri Candrawati. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasih hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Yang selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasih hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasih hukum terdakwa yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kekikihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Putri Candrawati. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasih hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasih hukum dari terdakwa Putri Candrawati atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasih hukum terdakwa 2. Menyatakan surat dakwaan nomor rezidat perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum 3. Memerintahkan jaksa penduduk umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797-PIT-B-PN-JKTSL 4. Memerintahkan jaksa penduduk umum untuk membaskan terdakwa dari tahanan 5. Memulihkan nama baik harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya 6. Membebankan biaya perkara kepada negara 7. Atas permohonan penasih hukum terdakwa tersebut berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penduduk umum antara lain 1. Koronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penduduk umum 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak mengurekan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan antara lain surat dakwaan tidak mengurekan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022 bahkan terdapat urein dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penduduk umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyitikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi ketentuan perumusan dakwaan sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHAR harus dinyatakan batal demi hukum 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penduduk umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemesan penuntutan atau spritzing atas satu perkara tindak pidana 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penduduk umum oskur libel karena jaksa penduduk umum tidak cermat jelas lengkap mengurekan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penduduk umum tidak mengurekan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta yaitu penuntut umum tidak mengurekan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke magelang penuntut umum mengabekan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022 B. Jaksa penduduk umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam mengurekan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan yaitu penuntut umum tidak cermat dalam mengurekan serat keliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangnya terjadinya keributan antara korban Nobrian Sahya Suwata Barat dengan saksi kuat ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022 C. Jaksa penduduk umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri yaitu A. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian B. Poin B sampai dengan D Kemudian D. Surat dakwaan Jaksa penduduk umum tidak terang atau obscurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliser Budiang Lumiu yaitu diantaranya A. Terdakwa Putri Candrawati meminta saksi kuat ma'ruf untuk memudikan mobil tersebut ke Jakarta padahal bukan tugas saksi kuat ma'ruf sebagai sopir B. Poin B sampai dengan F E. Jaksa penduduk umum tidak cermat dalam mengurekan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabekan fakta yang sesungguhnya yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo kuat ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo kuat ma'ruf dan Richard Eliser Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo, S.I.K.M.H dipilih ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Sakulik F. Surat dakwaan Jaksa penduduk umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa tanggapan majelis hakim yang mulia saudara penasih hukum yang kami hormati dan pengunjung sidang yang kami hormati eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasih hukum terdakwa Putri Candrawati tertanggal 17 Oktober tahun 2022 kami, Jaksa penduduk umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasih hukum tersebut kami menanggapinya sebagai berikut dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 puhab yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap tempat lahir umur atau tanggal lahir jenis kelamin kebangsaan tempat tinggal agama dan pekerjaan pesangka B. Uren secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat jelas dan lengkap akan tetapi kuhab sendiri tidak mengatur bagaimana suatu urean tidak pidana dan surat dakwaan itu dikatakan telah cermat telah jelas dan telah lengkap atau belum resmiring tidak cermat tidak jelas resmiring kabur dan tidak lengkap dalam prakteknya syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas ijenitas lengkap terdakwa disebut syarat formel sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan yaitu urean tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat materiil bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 kuhab adalah A. rumusan tindak pidana urean unsur-unsurnya padanan urean fakta-fakta perbuatan terdakwa B. urean tindak pidana secara sistematis biologis siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan terdakwa bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandi apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelahan diri surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan berdasarkan berdasarkan urean di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan peninses hukum terdakwa terlebih dahulu penuntut umum mengurekan hal-hal sebagai berikut menurut pasal 156 ayat 1 puhat jenis keberatan ada tiga macam diantaranya sebagai berikut satu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara keberatan tenang mengadili pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif dua surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus sebagaimana pasal 75 KUHP orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan menurut pasal tersebut apabila suatu tindak pidana aduan dimana pengadu telah menarik kembali aduannya namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan dalam hal tersebut terdakwa reng penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP kewenangan penuntut umum telah hapus pasal 76 KUHP yang biasa disebut nepis and idem pasal 78 KUHP yang biasa disebut dalu warsa surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat materiel yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2B KUHP adalah batal demi hukum sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error impersonal batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan kompetensi mengadili jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan dengan perkataan lain eksepsi hanya diajukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap jalil yang dikemukakan oleh penasih tukum terdapat Putri Sandawati terlebih dahulu kami menanggapi jalil yang menyatakan hal-hal prinsip terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 kovenant hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan international covenant on civil and political rights atau covenant internasional tentang hak-hak sipil dan politik pasal 27 ayat 1 pasal 28 ayat 1 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 7 dan pasal 8 tab mpr nomor 17 kemawi tahun 1998 tentang hak asasi manusia pasal 17 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia terhadap jalan tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari XSB sebagaimana pasal 156 ayat 1 sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Putri Tandawati sebagai berikut satu bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Tandawati mengenai kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari Jaksa Penuntut Umum setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Tandawati PD halaman 6 sampai dengan halaman 17 jelas dan tegas mengurekan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 puhat sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di bersidangan 2 bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Tandrawati mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak mengurekan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan antara lain surat dakwaan tidak mengurekan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magilang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022 bahkan terdapat urean dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan peristiwa terdapat putri sandawati pide halaman 17 sampai dengan halaman 21 jelas dan tegas mengurekan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan tiga bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penajat hukum terdakwa putri sandrawati mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyitikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 remawi ketentuan perumusan dakwaan sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 puhab harus dinyatakan batal demi hukum setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penajat hukum terdakwa putri sandrawati vide halaman 22 sampai dengan halaman 24 rupanya penasih hukum terdakwa putri sandrawati tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 puhab yang dengan tegas berbunyi ayat 2 penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi urean secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 3 puhab tersebut di atas jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas sama terdakwa putri sandrawati nomor register perkara pdm 246 garis mereng jktsl garis mereng 10 garis mereng 2022 tanggal 5 oktober tahun 2022 telah tersusun secara sistematis jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 oktober tahun 2022 dan ditanda tangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SMA kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 15.28 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 dan tempat tidak pidana yaitu bertempat di Jalan Sakuleng 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut Rumah Sakuleng 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Poli Duren 3 nomor 46 RT05 RW01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 Dengan urean peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein Esa dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas Sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat 3 Puhab yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan urean perbuatan materi atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknik Penyelesaian Perkara Pijana Umum Kejaksaan Agong Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan urean secara cermat jelas dan lengkap yakni urean secara cermat berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B Kuhab pembuat undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti urean secara jelas berarti urean kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya urean secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam urean fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan empat bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Tandrawati mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas satu perkara tindak pidana setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Tandrawati video halaman 24 sampai dengan halaman 28 keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitting atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 yang berbunyi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 kuhab penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 kuhab tersebut perkara atas nama terdakwa putri Tandrawati tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang sendi berdiri sendiri hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harhab dalam bukunya pembahasan dan permasalahan dan penerapan kuhab penyitikan dan penuntutan halaman 442 pemecahan berkas perkara ini disebut pleating memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a pleating a pleating trial lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harhab bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memetah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah perkara sehingga a berkas yang semula diterima peruntut muam dari penyitik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara b pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain sehingga pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda D pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian Yaya Harahab mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik diantara sesama mereka sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan di persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 kuhab oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 kuhab maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau split sink agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K garis miring pit garis miring 1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa pentad umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut menjadi saksi di persidangan pengatilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa 5 bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan proses hukum terdakwa Putri Tandrawati mengenai selain itu surat dakwaan jaksa pentad umum obscurable karena jaksa pentad umum tidak cermat jelas dan lengkap mengurekan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A jaksa pentad umum tidak mengurekan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan serah utuh dan lengkap berdasarkan fakta yaitu penuntut umum tidak mengurekan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke magelang penuntut umum mengabekkan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022 Daksa pentad umum tidak jelas tidak cermat dan tidak lengkap dalam mengurekan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan yaitu pentad umum tidak cermat dalam mengurekan serat keliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nobrian Sayosua Tabaran dengan saksi kuat makro pada tanggal 7 Juli tahun 2022 Daksa pentad umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri yaitu A dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian B poin B sampai dengan D surat dakwaan jaksa pentad umum tidak terang atau obtainable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Elezer Budiang Lumiu yaitu diantaranya A terdakwa Putri Sandrawati meminta saksi kuat makro untuk mengembudikan mobil ke Jakarta padahal bukan tugas saksi kuat makro sebagai sopir B poin B sampai dengan poin F E jaksa pentad umum tidak cermat dalam mengurekan rangkaian peristiwa turat dakwaan karena telah mengabekan fakta yang sungguhnya yaitu pada faktanya berdasarkan ketenangan BAP Riki Rizal Wibowo kuat makro menjelaskan bahwa skenario terus disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo kuat makro dan Richard Elezer Budiang Lumiu bertemu dengan Fahdi Sambo S.H. S.I.K.M.H. di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Sakuli F. Surat dakwaan jaksa bentuk umum tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Sandrawati BD halaman 29 sampai dengan halaman 39 bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara sehingga menyatakan obturable padahal dalam surat dakwaan bentuk umum tertanggal 5 Oktober tahun 2022 sudah diurekan secara jelas sistematis dan terstruktur dengan urean peristiwa secara termat jelas dan lengkap mengenai tindak bidana yang dakwakan kepada terdakwa Putri Sandrawati Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasih hukum terdakwa sebagaimana yang telah diurekan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa antara lain fase rumah Saguling diurekan sebagai berikut A. Peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2022 B. Ferdi Sampo S.A.S.I.K.M.H emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nobriyansah Yosua Utapara kepada terdapat Putri Sandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Sandrawati kepada Ferdi Sampo di lantai 3 C. Ferdi Sampo S.A.S.I.K.M.H memanggil Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliser Budiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3 fase rumah durian 3 A. Putri Sandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1 B. Ferdi Sampo S.A.S.I.K.M.H secara tiba-tiba menyuruh sopir perayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah durian 3 C. Ferdi Sampo H. Jersat namun Richard Eliser Budiang Lumiu menembak Nofri Yosua Utabarat dari urean tersebut di atas jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Sandrawati tidak memahami urean yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasih hukum terdakwa Putri Sandrawati untuk dikesampingkan bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasih hukum terdakwa Putri Sandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di bersidangan berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut maka penuntut umum memohon kepada majlis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan satu menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Sandrawati menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material tiga menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Sandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 4 menyatakan terdakwa Putri Sandrawati tetap berada dalam tahanan demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022 penuntut umum Rudy Irmawan SHMH baik demikian tadi tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa karena sudah lengkap maka kami akan tunda untuk putusan selah yaitu kami rencanakan pada sidang hari Rabu mendatang ya kita tunda dan kami jadwalkan semua putusan selah untuk di hari Rabu mendatang tanggal tanggal 26 Oktober demikian ya nanti kita sidang mulai kembali lagi pada sidang tanggal 26 Oktober dengan jadwal adalah putusan selah dari keberatan penasihat hukum terdakwa demikian sidang perkara 700 nomor perkara 797 atas nama Putri Candrawati dinyatakan ditutup